Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kan kawan ini saya sebelum nyapa kalian tuh waktu bilang hal itu udah mau ketawa karena nih istri saya modelnya kayak gini nih pikir saya ketawa aja ini oh ya kan kawan nih hari ini tuh cukup spesial juga karena hari ini tuh saya dimasakin bruto sama istri saya bruto nanti aja yang jawab nanti yang tawa aja bantu jawab gak enak juga jawabnya mungkin ada kayak couple ya setiap hari kayak couple aja hitam hitam kayak apa kayak masih muda aja masa-masa waktu dulu masa pacaran bagi yang dibawah umur jangan ditirukan karena ini kan udah di atas umur udah ada cingkotnya yang belum bercingkot jangan ditirukan oke oke karena nih sebelum saya lanjutkan konten hari ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang udah mensupport channel saya dan channelnya Mbak Yuni namanya Mbak Yuni channel jangan lupa di subscribe like komen juga biar channelnya makin berkembang dan jangan lupa juga saya doakan agar kalian sehat selalu rezekinya tambah lancar yang lagi sakit moga-moga cepat sembuh jangan sampai sakit selalu jaga kesehatan jaga kebahagiaan lanjut aja nontonnya akan kalian biar tambah syadu jangan lupa ditemani kopi itu saya udah disediakan kopi lanjut karena hari ini tuh hari spesial jadi dimasukkan hari ini seperti biasa coba ingat tanggal berapa ini tanggal 1 tanggal 2 bulan piro bulan piro oh saya salah ingat berarti yang ini angkit ya angkit ku tuh lembong aku syukur ngomong tanggal 26 hari spesial orang malahan spesial bagiku ini kan kan ini saya dimasakin nanti ini ini dia namanya Brutu Brutu saya tuh setiap hari bawa seperti ini cuman setiap bawa itu Alhamdulillah selalu habis kok seneng ya Brutu ya tuh Brutu itu hal yang terenak ya hal yang terenak hal yang terenak terenak kok ya apa ya aku loh gak seneng loh yang namanya Brutu entah itu dia apa itu enak hehehe aku tapi gak demen aku cc ini aku ya ramangan loh ini aku ya ramangan loh saya demen mau ngelanang ngelukui hehehe khusus hehehe khusus ini eh gak usah saya perlihatin aja kawan-kawan ini tadi malam itu nih apa loh ini ini apa-apa tak ini ambil sambil apa sambil tomatnya aku lalik dong masih ringanan ini loh bisa iya dan ini dari kemarin belum disisikan ya tetap disitu hehehe gak apa-apa moga-moga bisa terpakai lagi secepatnya hehehe masak kecap dong jadinya ah jadi itu lagi gak ngerti kok hehehe 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 ini konten yang ajaib hari ini konten ajaib ini jadi biasanya itu penjelasan tentang apa yang di konten tapi ini gak malah sengaja gak saya perlihatkan biar gak tahu yang gak tahu biar gak tahu saya mau cuci buku saja yang tahu nanti hehehe nanti jawab hehehe 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 aku mambu ubat nyamuk apa aku bunuh nyamuk atau mambu ubat nyamuk kayaknya ini mungkin daya tahan tubuh saya itu seperti nyamuk ya mambu ubat nyamuk aja batuk-batuk sampai tadi malam itu saya batuk-batuk loh munyer hehehe ini dia kan kawan ini tadi tuh agak ada kesalahan teknis kesalahan fatal ya brutal juga bisa dibilang brutal sih ini tadi tuh kopi saya di apa itu dibuatkan uni saya kan biasanya kopi susu nah ini tadi tuh kopi hitam beberapa hari tuh saya kopi hitam terus ini tadi tuh matung kesini eh tiba-tiba nyelonok aja nyelonok rumput aja kopi saya hehehe tapi sejujurnya rumput ngalu untuk saja belum tak minum hehehe biasanya tuh kalau kopi hitam tuh kan saya yang minum pakai papan ini biasanya kan aku sih ngumpi lah moro-moro ngomor rumput hehehe hehehe kiranya punya saya karena eee apa jenengnya sampean mas londok ini biasanya kopi ini kan meti kopi susu gak tau kopi hitam jarang kalau dulu tuh saya kopi hitam kalau akhir-akhir ini juga kopi hitam karena untuk biar gak ngantuk gak terlalu ngantuk lah dan pada akhirnya gak ngantuk dan gak jualan hehehe terus malah diselop serobot aja kopi kuyar hehehe wah 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 lihat kan ini udah diteknya maka ini hehehe udah diteknya hmm ditinggal balik dan ini dia kan kan udah direbus tuh gak usah di kasih lihat hehehe ini ini katanya tuh wah rasanya nih wah nikmat banget itu ini konten nih konten agak yang menyedihkan ini ya wah mungkin yang nonton nanti marah-marah hehehe biarin aja kalau nanti marah-marah hpnya ditekan-tekan aja biar agak lebih dekat gini ditekan satu kali yang yang agak kenceng nah ini mendekat seperti ini seret terus sekali seret gitu hehehe kayak apa aja ya hmm dan sekarang saatnya kita tinggal membuat bumbu ini bumbunya apa aja lombok kayak biasa nih ini lombok sih kapan nih ini lombok sih gak payu hehehe kemarin tuh gak sengaja tuh yuni tuh gak sengaja beli ini sepurnya sih sudah lah kan murah hehehe ini kan kan ini untuk para penjual juga harus diingat juga karena kita tuh beli dagangan kalau terlalu murah nih akhirnya gak bisa dijual dan akhirnya kita mengalami kerugian lebih baik beli belanja yang bagus setelah itu ambil keuntungan gak gak usah terlalu banyak-banyak ya ya enggak batin ku kan tuh yang murah ngodolnya kan yang murah nah ambil keuntungan tuh seperti ini contohnya kita belanja seribu jualnya itu sepuluh ribu gitu gak perlu banyak-banyak lah batin ku belanja seribu jual dua puluh ribu wah itu juga perlu eh bagus itu hehehe dan sekarang itu wah bener leasing nandor lombok medis deh saya ini nandor yora 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 mesti yang panen yoleh panen yang kena banyuda nih kan saya ini nah ini kan contohnya kena hujan tuh seperti ini lah tadi orang ini ini seperti ini kalau kena air hujan tuh seperti ini eh agak hitam-hitam nih jadi ini udah gak bisa nih ada satu celenik gini aja itu gak bisa dijual udah gak bagus nanti ini tadi harganya 60 ribu kemarin tuh masih 42 dua saya belanja dan tadi pagi udah naik 60 ribu wah kayaknya mudahnya wala saya woman berarti mampu petang puluh pituh ya aku petang puluh lor ini paling dan ini dia kan kawan bumbunya sekarang udah siap tinggal nambahin bawang kaya aja daun bawang nih cabainya segini berambang cuma bumbunya berambang bawang cabai ya setiap hari kunet maksudnya setiap hari hampir sama lah cuma yang dimasak itu akan apa kalau cuman bumbu-bumbu itu sama semua cuman intinya itu pemasakannya yang beda kalau hari itu masak bruto mungkin ada yang gak tau lho bruto itu apa sepanggah bruta bruto ya sanggah ini kan ini kucing tetangga kesini ngulai kucingnya pabila kucingnya pabila harus gak eneng ini kucing ini gak mau di ajak apa itu namanya bercanda bercanda gojek kan gak gelem kayak kucingnya pebi wah wih jangan tenang nyakro tenang kayak seperti pebi lah ini lapar saya gak punya makanan iya karena udah habis gereh apa ya nek gereh murah enak ini bruto gak ngemakan kaya lho kucingnya lho misalnya aku yan ini bruto ya ini biar diulek-ulek dulu nanti kalau udah mau di goreng lanjut lagi ini dianggarkan saatnya kita mau menggoreng tapi ini baru aja selesai nih diutokan nih bumbunya cabainya ini sentah itu lomboy lomboy saya ingin enggak bumbu saya rusak misalnya misalnya ya daripada mubazir pupung harga cabai mahal terus dibagi-bagikan aja tapi ya enggak senur me enggak larang iya cuma daripada kita buangnya cuman di gua ya nah bruto itu seperti ini kawan-kawan iya mantepnya ini berarti jenis khusus bruto ya khusus bruto khusus atau mengenal ya dokter-dokter atau gimana ini mitos atau nyata juga enggak tahu katanya kan bisa membuat orang gampang lupa dangling lah intinya lupa mitos atau nyata enggak tahu juga mitos sih aduh jangan katakan mitos karena enggak tahu juga atau orang dulu itu ngomong gampang lali apa terhono saking enak terus makan lali saking enak eh wajah makan kuih gampang lali dangling terus harus dipangan dewe apa yang ngomong aku nggak ngerti cuman itu mitos atau enggak saya enggak tahu karena kebanyakan orang itu beneran takut makannya apalagi orang yang udah sesepuh 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 malah ada popo kalau orang udah tua itu malah enggak popo wawet dia malahan bucah cili loh terenang enggak oleh gampang lali danglingan berarti orang tua karuan pisang ngomong dari wawah 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 enggak oh gampang lali aku loh emang makan bruto tuh gak makan bruto aja gampang lupakan apalagi makan bruto ih bahaya Rp nyemplong mie micin kleruyah nah itu dia kayak maktum tadi wah emang ini enggak mau ngajep kopi ini apa di seruput semogaan wah 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 itu berarti garis-garis ngoseng kuitok ya cuman ngoseng ini langsung pokoknya seperti biasanya lah kalau bumbu bedah wangi baru dimasukkan ya itu dia Oh ya kan-kan ini apa itu harga cabai di tempat kalian berapa harganya nanti yang nonton sampai akhir silahkan komen berapa harganya tempat kalian Rp60.000 disini sekarang Rp60.000 mahal banget nih saya kayaknya akhir-akhir ini mungkin untuk kedepannya udah enggak makan cabai lagi ya mesti torah maka cabai ya enggak karena harganya mahal gak tuku aku ya enggak berapa kulit nih hari itu saya saya ngerti merica enggak merica kan pedes jadi pakai merica aja pedes-pedesnya dan ini bukan karena konten masak ya konten masak sih tunggu aja nanti sampai enggak tuh dicat masukkan dulu sampai mateng hehehe di saatnya ini kan kawan ih tuh bubunya warnanya menggoda kok hijau tapi enggak ada kuning nih sejanya oh sepertinya kuning aslinya sudah wangi sekarang masukkan nih rutunya tuh istri saya paling pinter kalau masukkan ini dia kawan-kawan ih bentar lagi kita sarapan bareng-bareng Oh ya nanti sarapannya jangan lupa ditonton di channelnya Mbak Yuni channel nanti saya biar ini aja yang bikin konten kalau dia nggak mau ya udah kalau ini nggak mau nanti bikin konten nggak bikin konten makan karena mungkin nanti terlalu banyak konten makan juga jadi takut saya mungkin saya yang kebanyakan konten makan dan karena ini udah matang terima kasih untuk kalian semua yang udah men support channel saya dan channel Mbak Yuni saya ucapkan banyak terima kasih karena ini saya mau ah belum matang ke nasinya ya jangan lupakan kan ya di subscribe juga channel Mbak Yuni dan Mas Londo channel saya doakan kalian sehat selalu rezekinya yang tambah lancar yang lagi sakit muka-muka cepat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh